ini sebenarnya udah janjiin nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di instagram nih saat salah satunya nih nomor pertama nih can you hard feeling when you suka sakit hati kalau didesak nikah terus hard feeling belum selesai nih saat sedangkan saya sudah ikhtiar tapi belum dikabul ini dari bubblemin underscore suka sakit hati kalau didesak nikah terus mungkin didesak nikah sama keluarganya kali ya nah terus tapi dia juga udah ikhtiar nih saat tapi belum dikabul sesakit-sakitnya orang ditanya kapan nikah itu lebih sakit orang yang tidak pernah ditanya sama orang lain karena tidak ada yang peduli dengan kondisi berarti kan itu peduli ya sebenarnya iya harusnya berterima kasih harusnya yang nanya berarti ngingetin mereka di Jogja ada yang nanya gini Ustadz gimana ya kalau pas saya lagi pulang kantor capek banget anak saya malah rewel gitu kalau pas pagi-pagi sih oke lah saya masih bisa lah tapi kalau sore-sore pulang capek kemudian suruh gendongin anak itu anak itu sebel saya capek letih punya istirahat anak malah nangis dan tidak berhenti nangisnya saya bilang secapek-capeknya orang yang punya anak lebih capek orang yang menunggu kapan dia diberikan harus bersyukur banget antum kalau ditanya kapan kurus itu senang capek sih karena lebih capek lagi orang yang gak pernah ditanya orang gak peduli kurus kemalah ada yang peduli mana yang lebih parah gak dipeduliin sih setiap sesuatu pasti ada hikmahnya as simple as that ya of course masya Allah as simple as possible ini Zad lagi pertanyaan ini Zad bagaimana batasan pertemanan cewek dengan cowok soalnya bagaimana batasan pertemanan cewek dengan cowok soalnya saya kuliah bareng titik lemahnya apa saya kan penampus di instagram titik lemahnya lah itu pada perempuan dan pelaki-laki kalau sudah kena perempuan kok belum halal itu kayak anak kecil yang pengen mendapatkan mainan jangan sekali-kali mendekat pada titik lemah yang kita akan terjerembab dan TKO sekaligus jaga diri lebih baik daripada semuanya nanti sulit untuk dihentikan oke masalahnya gini nih Zad kuliah bareng Zad kan emang disini kan kuliah atau sekolah yang bilang aja kan banyak-banyak teman laki-laki oh ya ya oke coba kalau ada perempuan pertama kali dia gak suka cinta itu bukan karena masalah semata fisik tapi cinta itu terbentuk karena terbiasa oh karena dia selalu bareng ya banyak cinta lokasi ya kalau sudah halal kalau belum halal ya jatuhnya antum inget kan dulu waktu antum ya Alhamdulillah ya Zad nah ini pertanyaan ketiga ini kita tanya ketika ya boleh sih menurut saya sih kayak kita gak ada apa-apa salah belum oh belum baru-baru namu nanya ketika kita sholat terus kucing kita menjelati kita saat sedang sujud apakah sholatnya batal dari restika suwani sesungguhnya kucing itu makhluk yang binatang yang berputar-putar di sekitar kita dan bukan hajis oh masya Allah itu yakin tuh kucingnya kucing enggak tapi emang banyak di masjid kubamah satu masjid mana salah satu masjid itu kucingnya banyak di dalam-dalam gitu gak apa-apa tapi dia gak ngotorin ini silam gak apa-apa tapi kotoran hantung yang kucing itu emang ngalir lanjutnya tahu gak hantung bercanda itu merupakan tanda indikator kekeluargaan ketika dia sudah jadi keluarga dia menganggap bercanda itu bahasa kasih iya Allah tahu hantung sayang banget malah kayaknya oke oke